Terang anggota polisi di Bangka Belitung, Tega, mencabuli anak yatim piatu yang masih duduk di bangku SMP saat hendak membuat laporan kasus pemerkosaan terhadap dirinya ke kantor polisi. Kisah polisi ini akan diulas bersama dengan Bang Tobat. Ibarat pagar makan tanaman, bukannya malah melindungi seorang anggota polisi di Bangka Belitung, malah pencabuli anak SMP yang hendak melaporkan kasus perkosaan terhadap dirinya. Aksi pencabulan itu dilakukan Brigadir Aka di ruang pemeriksaan Polsek Tanjung Pandan. Kasus pencabulan itu terjadi pada 15 Mei lalu. Saat itu, korban didampingi dua orang temannya hendak melaporkan pengurus pantai asuhan tepat korban tinggal yang telah memperkosanya berulang-ulang sejak tahun 2022 lalu. Brigadir Aka kemudian membawa korban ke ruang lain untuk alasan pemeriksaan. Di ruangan itulah kemudian korban dicabuli anggota polisi bijat ini. Pelaku juga mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Belakangan korban mengungkapkan kasus pencabulan itu kepada unit perlindungan anak yang mendampinginya. Setelah memiliki cukup bukti, anggota polisi Polsek Tanjung Pandan ini langsung diringkus dan ditahan. Korban berinisial NJ bersama dengan dua orang temannya datang ke Polsek Tanjung Pandan untuk melaporkan kejadian dugaan tidak pidana persetubuhan yang telah dialaminya. Kejadian tersebut bermula pada saat korban NJ bersama dengan temannya tersebut tiba di Polsek Tanjung Pandan dan langsung bertemu dengan pelaku. Setelah ditanyai perihal kejadian yang dialami korban, tidak lama kemudian korban NJ diajak oleh pelaku untuk berpindah ruang. Sehingga cerita di ruangan tersebutlah terjadi dugaan pencabulan tersebut. Pelaku terancam dipecat dari kepolisian. Pelaku juga terancam hukuman penjara 15 tahun karena mencabuli anak di bawah umur. Irwan Setiawan, WTV, Bangkal Pinang, Bangkal Beritur. Aduh Mak Jang, gak habis pikir aku ini. Kenapa ada polisi model bejat kayak gini? Allahu Akbar, bukannya melindungi korban. Saat memproses laporan, malah dia ikut-ikutan pula mencabuli korban. Allahu Akbar, polisi macam apa ini? Si korban ini kasihan kali ku dengar. Udah yatim piatu, diperkosa pula. Sama pengurus Panti Asuhan tempat dia tinggal. Sejak 2022 lalu, sampai sekarang. Udah keluar dari mulut singa, masuk pula dia ke perangkap buaya. Malangkali nasibmu, deh. Aku coba cari tahu dulu ya. Sama kawanku di Bangka Belitung sana. Emang kayak mana ini berduduk perkaranya ini kasus ini? Coba telepon kawanku di sana. Ada kawanku Bang Iwan Setiawan nawanya. Aku tanya tadi beberapa polisi juga. Katanya mereka masih sibuk membuat laporan ini tentang kasus ini. Coba tahu ya. Cari tahu dulu ya. Tadi udah aku coba SMS dia. Tapi belum diangkat. Ini coba aku telepon dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit hati ku dengar berita kayak gini. Geramnya kali aku kayak gini. Diangkat, ayo. Assalamualaikum, Bang Iwan. Waalaikumsalam, Bang Kobar. Gimana, Bang? Bang Iwan, lagi di mana ini, Bang Iwan? Posisi? Ini kita lagi di Bangka Belitung ini. Bang Iwan, awalnya kayak mana ini kasus pencambulan oleh anggota polisi ini terungkap? Dari laporan yang Abang terima di sana. Jadi informasi yang kami dapat, Bang Kobar, bahwa korban ini, NJ, melaporkan aksi aksusila yang dialami oleh dia di salah satu pantai suhan di Belitung yang dilaporkan sejak 15 Mei 2024. Ketika dia ingin melaporkan bersama temannya di Polsek Tanjung Pandan, dia bertemu dengan pelaku AK ini. Lalu ketika dia berada di Polsek Tanjung Pandan, pelaku AK ini mengajak korban NJ ini ke salah satu ruangan di Polsek Tanjung Pandan. Ketika berada di ruangan sebut, lalu Brigadir AK ini mengunci pintu dan melakukan perbuatan yang cukup tidak kita inginkan. Nah, itu perbuatan asusila. Begitu, Bang Kobar. Korban ini nggak teriak waktu kejadian. Terus, kenapa si polisi ini memperkosa korban? Apa alasan dia memperkosa si korban lagi ini? Korban ini sempat dilakukan pengancaman, Bang Kobar, oleh pihak polisi ini ketika dia mengancam korban supaya tidak melaporkan atau menyampaikan kepada temannya. Dan usai dilakukan tindakan asusila tersebut, polisi ini menyuruh, oknum polisi ini maksud kami, menyuruh korban untuk pulang dan mengancam tidak melaporkan kepada orang lain. Tapi untuk motif, mengapa dilakukan asusila tersebut, polisi tidak menyampaikan secara gampang ataupun secara dera permasalahan tersebut. Karena mengingat anak tersebut masih di bawah umur dan masih panjang untuk masa depannya, menurut keterangan polisi. Seperti itu. Nah, soal kasus perkosaan yang dilakukan oleh petugas pengelola pesantren, bagaimana ini sudah kasusnya? Sudah ditangani juga sama polisi? Ya, untuk kasus itu, Bang Kobar, saat ini sudah dilakukan penahanan pelaku pengurus pesantren itu, baik misal B, sejak beberapa waktu lalu dan sudah dinyatakan berkas sudah lengkap dan sudah P21. Berarti setelah diperkosa sama petugas pesantren, ya kan, oh, apa namanya tempat Pantiasuhan, kemudian diperkosa sama polisi, kasihan kali ya di ini. Nah, kondisinya seperti apa sekarang? Dia di mana sekarang kondisinya? Saat ini untuk korban, NJ sudah di bawah perlindungan UPTD PPA Belitung, dan menurut keterangan dari UPTD PPA Belitung, saat ini anak sebut tidak berada lagi di Pantiasuhan tersebut, sekarang sudah di bawah perlindungan dan anak tersebut nanti akan dicari orang tua asuh. Karena secara psikologi, dia terkena psikologi dan akan berdampak panjang katanya, jadi dilakukan perlindungan dan pendampingan terus sampai saat ini. Sedih, kali ku dengar cerita kasus ini, Bang Iwan, Bang, nanti kalau ada informasi lebih lanjut soal ini, Abang kabarinlah aku ya, geram kali ku dengar cerita ini, ya. Kawal kasus ini ya, Bang ya. Abang sehat-sehat pula di sana ya. Makasih ya, Bang Iwan ya. Assalamualaikum. Abangku, sebagai anggota polisi, mestinya hal kayak gini gak harus terjadi. Dia itu kan pelindung masyarakat yang harusnya menangkap penjahat. Kenapa pula dia ikut-ikutan jadi penjahat? Masa negara menggaji penjahat untuk melindungi rakyatnya? Kan aneh. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat, pamit dulu. Nyalah abangku. Terima kasih.